bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah udah bertajwid semuanya harus 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 bertajwid semuanya gimana mentoring yang hari ini amin amin jangan bilang susah jangan bilang susah kata susah itu seperti memasukkan telur ke dalam botol Hai ngertinya kata susah itu seperti memasukkan telur ke dalam botol sekali masuk nggak bisa keluar telur dimasukkan dalam botol bisa masuk nggak bisa dikeluarin bisa nggak nah pecahin botolnya makanya kalau dia sudah masuk ke dalam otak susah pecahin otaknya baru keluar deh susah jadi jangan bilang susah karena kata susah itu seperti telur yang sudah masuk di dalam botol kalau udah masuk ke dalam otak mudah 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 mudah-mudahan baik dalam jadwal kita sekarang membahas syidda rakawah istifal dan isti'ala tapi karena para pesertanya sudah cerdas-cerdas subhanallah akhirnya kita sekarang bisa lebih cepat daripada jadwal yang semestinya ini karena pesertanya cerdas-cerdas Masya Allah jadi sekarang kita Insya Allah menyelesaikan seluruh sifat yang berlawanan Insya Allah bisa isti'ala istifal isti'ala artinya tinggi atau terangkat ya maksudnya apa terangkatnya lidah ke langit-langit saat mengucapkan huruf-hurufnya jadi ketika kita mengucapkan huruf isti'ala lidah kita terangkat kenapa karena mereka huruf tebal seperti yang pernah disinggung ketika membahas makhorijul huruf hijaiyah dimana lidahnya sedikit menegang pangkalnya terangkat ke arah langit-langit hurufnya ada tujuh kemudian selain huruf yang tujuh ini ada juga sebagian huruf hijaiyah yang lain yang kadang tebal apa saja ada alif lam dan roh roh kalau alif dia ya kalau ada sebelumnya mad kemudian lam ketika berada pada lafaz jalalah Allah silahkan dan cara menebalkan huruf alif lam dan roh cara menebalkan alif lam dan roh sama dengan huruf isti'ala yang lain karena cara menebalkan huruf hanya satu cara menebalkan huruf hanya satu yakni dengan cara mengangkat pangkat pangkal lidah lidahnya isti'ala suara yang dihasilkannya jadi ini kalau ada yang bertanya apa perbedaan isti'ala dan tefkhim jadi isti'ala itu kaitannya dengan keadaan lidah kita sedangkan tefkhim kaitannya dengan suara yang dihasilkan kenapa roh kemudian lam tebal tidak termasuk isti'ala kenapa roh dan juga lam tebal tidak termasuk isti'ala karena syarat keanggotaan sifat isti'ala itu adalah tidak boleh terkik syarat huruf isti'ala itu tidak boleh terkik atau harus selalu tefkhim huruf yang bisa terkik maka disebut huruf-huruf isti'ala secara umum isti'al itu lidahnya rileks merendah maksudnya ketika kita mengucapkan tidak diangkat sisa dari selain huruf yang tujuh tadi termasuk lam yang tipis dan juga roh yang tipis ini alasan kenapa roh dan lam tidak masuk isti'ala jadi kalau ada sifat yang ketiga ya mungkin mereka ini sifat baina-baina juga nih tapi bukan baina-baina karena memang jadi aridoh jadi ketebalan dan ketipisan pada alif, lam, dan roh itu aridoh kadang ada, kadang tidak ada kalau bainiyah itu kan dalam satu keadaan tersebut dia ada sifat seperti syiddahnya, ada sifat seperti rahawahnya itu kalau bainiyah kalau alif, lam, dan roh enggak jadi kadang ikut kesini, kadang ikut kesana atau kadang suara yang dihasilkannya tefkhim kadang suara yang dihasilkannya terkiaqa seperti itu huruf roh bahkan yang fathah sekalipun dalam riwayat imam waras itu ada yang dibaca terkiaqa ya jadi kalau ada yang orang makasar kesulitan mengikuti bacaan hafs boleh pakai waras seperti wabila khirah wabila khirah dalam waras dibaca wabila khirah seperti itu ini huruf roh jadi selain huruf-huruf yang tujuh tadi maka keadaan asalnya lidah itu tidak terangkat kecuali alif dan roh alif, lam, dan roh dimana mereka bisa terangkat lidahnya dalam sebagian keadaan fa, ba, ta silahkan fa, ba, ta a, za a, za ma, na ma, na ya, jawada ya, jawada kun cha ja ya, jawada ya, jawada haru, fa, ha haru, fa, ha gun fa, fa haru, fa, ha Ini huruf-huruf yang tipis Cara membuka fathahnya untuk membantu proses penipisan suara dan menahan lidah supaya tidak terangkat Maka keadaan bibir dibantu dengan tersenyum Begitu ada pun huruf-huruf tebal maka langsung dibuka Oleh karenanya ketika kita menyandingkan huruf-huruf tebal maka keadaannya bisa Tato Masih ada yang monyong gak? Tato Kahu Kaku Dabu Sasu Haku Laro 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 Berpasangan, koreksi mulutnya Berpasangan, silahkan cari pasangan, koreksi mulutnya Yang pakai nikop dengan yang belakangnya aja Dengan yang belakang Diputar Supaya terbiasa Tapi koreksinya dua ya Bukan cuma mulutnya doang Tapi juga suaranya Kalo mulutnya gak monyong tapi masih tipis Kasih tau Itu belum tebal Ya Karena ada yang mulutnya gak monyong tapi gak tebal Khaa, khaa, khaa Itu belum tebal Begitu Silahkan Langsung Berpas Cari pasangan Untuk cari partner buat Mengoreksi Sudah Baik Ya Mudah-mudahan Dengan adanya partner tersebut Bisa semakin Bisa semakin detail dalam mengoreksi Dan kita semakin Faham dimana letak Kekurang tepatannya Begitu ya Ini isti'ala dan Istifal Jadi isti'ala dan istifal berkaitan dengan apa? Pangkal lidah Berkaitan dengan lidah kita Isti'ala dan istifal itu berkaitan dengan lidah Sifat berikutnya Masih berkaitan dengan lidah Dan sangat erat kaitannya dengan isti'ala dan istifal Masih berkaitan dengan lidah Yakni Itubah Kok dan Infitah Itubah Kok dan Infitah Kalau kita ibaratkan Kalau kita ibaratkan Misalnya ada 29 orang Di lantai pertama Ada 29 orang di lantai pertama Kemudian Tujuh di antara mereka Itu naik Tujuh di antara mereka itu Naik Yang tidak naik Disebut istifal Yang tidak naik disebut Istifal Yang naik disebut Isti'ala Yang naik disebut Isti'ala Kemudian Kemudian Kita lihat Di lantai 2 Ternyata Ada 4 Yang sudah di lantai 2 Ternyata ada 4 Tadi yang naik berapa? 7 Ternyata yang sudah di lantai 2 Ada 4 Apa saja? Sod To To dan Zo Kita sebut Mereka Ito Ba Ko Terus yang 3 nya dimana? Yang gak tau Pokoknya naik aja Yang pasti yang 3 ini sudah naik Hanya Belum sampai di lantai 2 Yang 3 ini Sudah naik Tapi belum sampai di lantai 2 Seluruh huruf Yang tidak Berada Di lantai 2 Seluruh huruf Yang tidak berada Di lantai 2 Mau di lantai pertama Atau sudah naik Tapi belum sampai Lantai 2 Itu seluruhnya disebut Infitah Masukkan ada loginya Masuk Mantap Cerdas-cerdas kan jadi cepat Nah biasa aja Ya Jadi Itbak Itu artinya nempel Rekat Kenapa itbak disebut itbak? Karena lidahnya naik Dan naiknya itu Sangat naik Sehingga Ini penting di gini sebawah ini Seolah-olah menempel Jangan dibayangkan Itbak itu artinya nempel Lidahnya nempel Enggak Tidak benar-benar nempel Kalau benar-benar nempel Enggak bisa keluar Suaranya Coba ucapkan son Sambil ditempelin lidahnya Enggak bisa Ya Sebagian ulama mengatakan Isti'lah Itu naik Pangkalnya Nah kalau itbak Bukan hanya pangkal Tapi sebagian tengah lidahnya Juga ikut naik Sehingga terasa Ketebalan Seakan-akan Tidak ada ruangan Antara lidah Dengan Langit-langit Sempit sekali ruangannya Maka suaranya tebal Lebih tebal Daripada Isti'lah yang Infitah Oleh karena itu Al-Imam Ibn Jazari Mengingatkan pada kita Dan tebalkanlah huruf-huruf isti'lah Lebih khusus lagi Sifat itbak Lebih kuat lagi Seperti kita mengatakan Silahkan Harus beda dengan Harus lebih tebal sedikit Tapi cara mengebalkan itu Bukan dengan Mengalirkan suara Kedalam mulut kita Ada sebagian orang Baca Al-Quran Suaranya ditelan Begini misalnya Itu dimakan Suaranya Kedalam Suara itu harus dikeluarkan Untuk huruf-huruf isti'fal Untuk huruf-huruf isti'fal Suara itu Mengalirnya ringan Langsung dari Tenggorokan Keluar Begitu saja Dari mulut kita Itu huruf isti'fal Huruf isti'la Dilemparkan ke langit-langit Langsung dikeluarkan Begini arahnya Jadi dikeluarkan mulut Aliran suara Jadi seperti naik dulu ke langit-langit Nah yang itbak Itu suaranya Seperti terkumpul Di dalam mulut Tapi jangan ditelan Jadi lebih Kuat lagi ke langit-langitnya Jadi yang invitah Tergantung Dia isti'la Atau isti'fal Yang istilah suaranya isti'la Yang isti'fal suaranya isti'fal Intinya invitah itu Seluruh huruf yang tidak itbak Mau dia isti'fal Mau dia isti'la Dan seluruh huruf yang itbak Pasti isti'la Sebagaimana seluruh huruf yang isti'fal Pasti Infitah Apa itu invitah? Infitah itu terbuka Maksudnya apa? Antara lidah Dengan langit-langit Masih menyisakan ruang Walaupun lidahnya naik Karena tidak terlalu naik Maka ruangan masih tampak Tersisa Tetap disebut Infitah Apalagi yang tidak Naik Ya pasti invitah Begitu kurang lebih penjelasan Ada yang tanya kan? Udah berapa ingin pulang? Iya Ini penjelasan isti'la Isti'fal Itubat Infitah Saya menjelasinnya Sengaja ringkas-ringkas aja Kalau tidak ada yang tanya kan Kita masuk ke sifat yang terakhir Yang berpasangan Masuk? Baik Idhlaq dan ismat Ini sifat yang tidak penting Karena tidak berkaitan dengan Kefasihan lisan Tidak berkaitan dengan tahsiniyah Terus ini ngapain muncul disini? Karena Tajwid Erat Kaitannya dengan bahasa Arab Dan idhlaq Ismat Itu sifat Sorfiyah Sifat bahasa Arab Dalam logika orang-orang Arab Ada sebagian huruf Yang menurut logika mereka Mudah diucapkan Dan ada sebagian huruf Yang menurut logika mereka Sulit dikeluarkan Jadi jangan pakai logika kita Tidak akan nyambung Tidak akan nyambung Kalau pakai logika kita Jadi menurut orang Arab Semakin jauh makhraj Semakin lama keluarnya Semakin sulit keluarnya Semakin dekat Dengan mulut Maka semakin ringan Dan mudah dikeluarkannya Nah yang dekat-dekat Dengan mulut ini Ujung mulut Ujung lidah Ujung bibir Atau ujung lidah Maka dia disebut Idhlaqo Kenapa? Karena berasal dari kata Berasal dari kata Dhalqo Yang artinya ujung lidah Dhalqo Langcip lidah ini Dhalqo Huruf-huruf yang berada di sekitar lidah Disebut Idhlaqo Kenapa disebut Idhlaqo? Karena Cepatnya mereka keluar Ya karena Kalau pintu ini dibuka Yang cepat keluar Yang sebelah mana? Kalau saya sekarang Sekarang keluar Yang cepat keluar yang mana? Yang disini kan Logikanya begitu Logika orang Arab begitu Maka disini Fa-ro-min-lub Fa-ro-min-nun-lam-ba Itu semuanya Huruf-huruf yang sangat dekat Dengan Perbatasan Kalau kemarin kita analogikan Mahroj itu sebagai Sebuah pulau Atau sebagai sebuah provinsi Misalnya Sebagai sebuah provinsi Maka Pasti Orang perbatasan Lebih cepat Kalau ingin keluar provinsi Atau misalnya Keluar negeri Coba Orang Jakarta Sama orang Kalimantan lah Lebih cepat mana Kalau mau Ke Malaysia Ya Kalimantan Apalagi Kalimantan yang bagian Kalimantan utara Yang atas apa namanya? Yang paling utara apa namanya? Kalimantan? Utara Utara ada Kalut namanya? Kaltara Oke ini Kalut Iya Kalut itu galau Kalutara Baru ya? Baru gak sih? Baru Oh baru Ya pantasan Kalutara Orang-orang Kalutara Mungkin kalau di perbatasan Gak perlu ngurus paspor Kalau mau keluar Tinggal lompat Pager Yang di hutan-hutannya kan Ada perbatasan Tinggal lompat Luar negeri Cepat Coba kalau misalnya Jangankan dengan orang Jakarta Dengan orang Belikpapan aja Lebih cepat mereka Maka itu logika Orang-orang Arab Yang digunakan Jadi huruf Faro Minlub Itu kalau mau keluar negeri Ya tinggal lompat Selesai Faro Ma Na La Ba Walaupun menurut kita Ya sama aja dengan Hamzah Kayaknya A H Menurut kita mungkin begitu Tapi tidak menurut orang-orang Arab Begitu Maka ke enam huruf ini Dianggap huruf yang paling cepat Keluar dan paling ringan Diucapkan Sisanya disebut Ismat Sisanya disebut Ismat Kenapa disebut Ismat Berasal dikata As-Somt Somt itu kan diam Berat Tertahan Kenapa Karena lebih Lambat Keluarnya Dibandingkan huruf-huruf Idlak Menurut logika Orang-orang Begitu Jadi seluruh huruf Yang tidak berada Pada ujung-ujung Perbatasan Tidak disebut Idlak Melainkan disebut Ismat Apa fungsinya Menurut orang-orang Arab Jadi Karena sifat ini Sifat Sorfiah Tidak ada kaitan Dengan tahsin Fungsinya apa Kalau kita melihat Ada sebuah Kata Dalam bahasa Arab Yang terdiri Atas Empat Huruf Atau Lebih Terdiri atas Empat huruf Atau Lebih Maka Maka Tidak mungkin Orang-orang Arab Itu Mengucapkannya Kecuali Salah satunya Harus Mengandung Huruf Idlak Jadi Kalau ada Empat huruf Atau Lebih dalam Bahasa Arab Salah satunya Harus ada Huruf Idlak Kenapa? Karena kalau Ismat Semuanya Mereka berat Mengucapkannya Terus Gimana Kadang Kita Menemukan Ada Huruf Atau ada Kata dalam Bahasa Arab Yang seluruh Hurufnya Ismat Padahal Terdiri Empat Atau Lima Kata Dipastikan Itu Bukan Asli Bahasa Arab Seperti Kata As Jadid Ismat Semuanya Ini kalau Orang Arab Berat Mengucapkannya As Jadid Itu berat Kalau kita Biasa-biasa Sama aja Mau pakai Hamza Mau pakai Lama Sama aja Kayaknya Menurut Orang Arab Tidak Seperti Menurut Orang Arab Logikanya Tidak Demikian Jadi Untuk Membedakan Salah Satu Cara Kata Yang Berasal Dari Bahasa Arab Asli Dan Mana Kata Yang Tidak Berasal Dari Bahasa Arab Asli Adalah Lihat Yang Empat Atau Lebih Yang Lebih Dari Tiga Huruf Maka Kalau Memang Itu Ada Huruf Huruf Kalau Memang Itu Seluruhnya Huruf Ismat Maka Dipastikan Bukan Berasal Dari Bahasa Arab Begitu Gitu Jadi Kalau Dikoreksi Insya Allah Enggak Ada Kurang Idlak Kelebihan Idlak Gak Ada Kurang Ismat Kelebihan Ismat Itu Gak Akan Ada Tapi Kalau Invitah Mungkin Kurang Invitah Karena Mungkin Kita Terlalu Itbak Ketika Mengucapkannya Kurang Istival Karena Kita Terlalu Terangkat Atau Terlalu Isti'la Jadi Itbak Mungkin Saja Tapi Kalau Ini Gak Mungkin Kurang Ismat Gak Ada Kurang Idlak Gak Ada Ya Begitu Saja Idlak Sama Ismat Itu Hanya Sifat Sorfiah Oleh Karena Itu Kihaji Maftub Basul Biri Rahman Allah Menukil Dari Alimam Asyatibi Bahwa Tidak Perlu Dipelajari Tidak Perlu Dicantum Dalam Kitab Taju Bidi Makanya Tidak Ada Dalam Kitab Kiruat Imam Asyatibi Idlak Dan Ismat Dihapus Karena Tidak Ada Kaitan Fasohat Lisan Begitu Ada Tanyakan Tafat Lisan Kalau Kaitannya Dengan Lebih Mudah Keluar Kan Lebih Dekat Dengan Mulut Bagian Luar Itu Kan Di luar Juga Mas Keluarnya Dibungan Huruf apa Huruf apa Selain huruf Tadi huruf apa Huruf apa Huruf apa Huruf apa Huruf Huruf apa Huruf 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 Untuk Thal Tha Dan Tho Ini Kenapa Tidak Masuk Idlak Karena Dianggap Belum Dekat Dengan Bibir Dianggap Belum Dekat Dengan Bibir Ya Karena Patokannya Ujung Lidah Dan Ujung Bibir Beda Beda Sama Fa Beda Sama Ba Beda Sama Mim Tapi Menurut Orang-orang Arab Lam Nun Dan Oral Termasuk Dekat Dengan Bibir Apa Alasannya Wallahu A'lam Bissawam Mereka Menganggapnya Itu Belum Dekat Dengan Bibir Apa Alasannya Tanya ke Orang Arab Tanya ke Orang Arab Kenapa Bisa Seperti Itu Ada Hikayatnya Enggak Saya Belum Menemukan Hikayat Bisa Jadi Ada Bisa Jadi Hikayatnya Bisa Jadi Seperti Kemarin Amr Dan Zain Bisa Jadi Kemudian Wow Kenapa Wow Masuknya Ismat Ada Dua Alasan Pertama Bahwa Wow Secara Tidak Terletak Di Ujung Bibir Juga Tidak Terletak Di Antara Dua Bibir Bukan Di Ujung Beda Sama Ba Kalau Wow Di Antaranya Ini Yang Pertama Dia Bukan Di Ujung Maka Bukan Zalq Yang Kedua Wow Itu Walaupun Tinggal Di Perbatasan Tapi Dia Taat Administrasi Jadi Wow Ini Kalau Mau Ke Malaysia Walaupun Dia Orang Kaltara Tapi Enggak Mau Lompat Pager Enggak Mau Dia Jadi Dia Harus Ngurus Paspor Dulu Ngurus Pisa Dulu Kayak Gitu Makanya Lama Coba Wow Langsung Dikeluarkan Gak butuh Pisa Coba Wow Kalau Dikeluarkan Gimana Bisa Langsung Gak Seperti Fa Coba Fa Coba Wow Tuh Kan Dari Situ Kelihatan Lebih Lambat Kenapa Kok Bisa Lambat Begitu Dia Lambat Karena Ngurus Administrasi Dulu Beda Sama Fa Yang tinggal Lompat Pagar Begitu Ini Huruf Wow Ada dua alasan Yang pertama adalah Bahwa dia Berada diantara Dua Bibir Bukan di Ujungnya Dan yang kedua Karena memang Kita lambat Mengucapkan Wow Itu Gak bisa cepat Kalau cepat Jadinya Gak 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 ghalad ghalad bukan walad jadinya kan begitu Wallahu a'lamu sawadu Hai ada lain banyakan ayat